Halo rekan-rekan sekalian, ketemu lagi dengan saya Ina Melati Inder Toyo, Fakulti Member Global Business Marketing, BINUS Business School. Kali ini saya akan sharing satu topik tentang real-time analysis di digital marketing era. Sharing topik kali ini saya akan membahas tentang real-time analysis yang bertujuan agar teman-teman bisa mengidentifikasi digital marketing analytics, menjelaskan komponen dari digital analytics, mengeksekusi digital marketing analytics, dan juga membuat desain digital market research teman-teman ataupun digital marketing strategi di perusahaan teman-teman. Saat ini konsumen menginginkan segala sesuatunya bisa di-provide secara cepat. Oleh sebab itu perusahaan perlu perusahaan yang khususnya perusahaan yang fokus pada bisnis model baru dengan memanfaatkan digital marketing tools dan juga memanfaatkan digital media untuk bisa memprovide ataupun membuat atau mendelivery produk dan layanan secepat mungkin. Untuk itu perlu adanya real-time analysis. Kira-kira aspek real-time apa saja yang perlu dianalisis oleh sebuah perusahaan terkait dari penggunaan website yang dimiliki oleh perusahaan kita. Nah, yang pertama adalah terkait kira-kira apa ya yang sedang menjadi trend atau yang sedang dibicarakan khususnya terkait website kita. Bagaimana pengalaman konsumen maupun bagaimana pengalaman user ketika menggunakan website kita. Apakah mereka menemui kendala, kemudian kendalanya seperti apa, dan juga trend-trend apa atau hal-hal apa yang menarik yang mereka temui ataupun mereka alami ketika menggunakan website kita. Dari situ kita bisa melakukan perbaikan secara cepat dan perbaikan secara real-time sehingga kita bisa memperbaiki pengalaman buruk yang mungkin dialami oleh konsumen ataupun user ketika menggunakan website kita ataupun kita bisa memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas terkait dari berdasarkan dari apa yang konsumen maupun user utarakan terkait produk kita. Nah, selanjutnya kita bisa menganalisis dan membuat reporting ataupun laporan yang insightful terkait dari apa saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh user maupun konsumen di website kita. Apakah itu terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan informasi terkait website kita, apa saja yang dilakukan di dalam website kita, berapa lama mereka menghabiskan waktu ketika mereka berselancar, browsing, searching menggunakan website kita, kemudian apakah mereka melakukan conversion melalui website kita ataupun yang dijual melalui website kita, atau mereka melakukan advocate terkait produk kita kepada pengguna yang lainnya ataupun potensial consumer yang lainnya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menganalisis aspek real time. Terima kasih telah menonton!